Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman di sini saya mau masak ayam tumis paprika ya teman-teman ayam tumis paprika bahannya ini tadi satu lembar ayam dada ayam yang ada di kaipu itu satu lembar sudah saya iip itu dikasih bumbu itu teman-teman dikasih bumbu dahulu gitu terus yang kedua bahannya paprika Hai paprika ya ini tadi apa ya nanas nanas kalengan teman-teman ini tadi satu buah pertama-tama kita tumis ayamnya ya ayamnya sudah saya yip teman-teman bisa saya bumbu itu ayamnya ini buat bakang yang menek teman-teman menek kalau ayam malu saya akan bumbu itu saya akan bumbu-bumbu saya kasih kongsi ayam buah ya atau saya siram yang dapat asin gula contoh keming atau Oh, ini teman-teman Cepung, cepung, cepung Cepung, cepung 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 Lep ikannya Ikannya Cepung 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 kapitanya kita tumis kalau nanasnya jangan cilih teman-teman jangan ditumis nanti kalau kita mau mau apa ini juga mau matang baru di ngantukkan manas tapi sebentar aja ya ini ya kalau matang-matang enggak enggak kalau terlalu matang enggak enak kalau kita bisa masukkan ayam ya tentunya ya kalau pakai salgiran usahkan dengan cekan-cekan ya teman-teman soalnya nanti aku kita tutup sebentar ya makan-makan hubungan ke simpan sekarang kita masukkan kalau nanas beli itu ada airnya teman-teman di dalamnya ada airnya jangan dibuang ya habis dicuci tadi ini ya saya kecil-kecil saya foto putih-kecil airnya jangan dibuang ya teman-teman hanya mencukkan sini jadi nanti rasanya eh enak teman-teman ada rasa as-asam ada rasa namis karena air dari nanas ini nanas ini air dari ini enak rasa kita berikan jangan menjijik dan kita angkat usahakan setelah nanasnya itu dimasukkan jangan nunggu lama karena nanasnya ini jangan sampai lembek terlalu matang juga enak udah menerusnya meresap ke bawah pas kita tunggu airnya enak sedikit kita tunggu airnya tinggal sedikit oh jangan lama-lama ya takut nanti nanasnya itu enggak enak soalnya nanasnya itu dihidangkan dimakan itu setengah matang jangan sampai terlalu matang enggak enak kita menanggat kita melakukan kompornya kita lihat teksturnya ini kesukaan Nenek kesukaan ini namanya ayam asam manis karena saya kasih nanas nah ini teman-teman nih teksturnya ya kita kasih sedikit wijen biar cantik ini teman-teman ayam asam manis paprika terima kasih sudah menemani saya siang ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati